Assalamualaikum Hai teman-teman semua Gimana nih kabar kalian Semoga kabarnya baik-baik aja dan sehat selalu ya tentunya Kali ini aku baru aja pulang dari pasar Selesai belanja mingguan Tapi disini untuk videonya Gak terlalu banyak karena aku mau buru-buru masak Nah kalau begitu Aku bakal spill nih Apa aja yang aku beli di pasar tadi Dengan budget 150 ribu Yang pertama disini aku ada beli Sabun deterjen bubuk itu yang Eciran 5 ribu terus ada Soklin lantai juga 5 ribu sama pepsoden 5 ribu nah kalau untuk minyak Aku beli harganya itu 30 ribu 2 liter nah kalau untuk tomat Aku beli 1 kilo Itu harganya 5 ribu Jadi untuk tomat sekarang itu lagi murah-murah banget Nah kalau untuk bawang putih harganya 5 ribu terus untuk bawang itu Lagi murah-murah banget ini tuh setengah kilo Harganya cuma 10 ribu Terus aku juga ada beli buncis 5 ribu Sama aku juga ada beli ikan teri Ikan teri itu aku beli 2 tempat Harganya 15 ribu Terus aku juga ada beli ikan tongkol Itu ikan tongkol lagi murah banget ya Kalau minggu kemarin aku gak dapat Ini tuh harganya 10 ribu Terus aku juga ada beli kelapa parut 5 ribu Wartel harganya 4 ribu Untuk tempe balak Besar itu seperti biasa ya harganya Harganya 13 ribu Kalau untuk tahu sama 5 ribu Aku juga ada beli toge 5 ribu Sama aku beli cabai rawit 10 ribu Nah kalau untuk cabai keriting Aku gak beli soalnya aku masih punya stok banyak Terus disini aku juga ada beli lampu Yang 15 watt sama yang 5 watt Nah kalau untuk yang 15 watt itu Bakal aku taruh di dapur Yang 5 watt itu nanti aku taruh di kamar kedua Nah kalau untuk masako itu sisaan ya Dari aku belanja sayuran tadi Disini untuk video belanja mingguannya Aku persingkat aja Soalnya tadi pergi ke pasar itu Udah jam 7 lewat Dan posisinya kan aku juga belum masak ya Tadi pagi Dan ini suami aku gak kerja Makanya pagi-paginya udah langsung masak gitu ya Pulang dari pasar Oh iya tadi di pasar aku sempat beli ikan cakalang Itu tapi yang ukuran gede Kalau minggu kemarin aku cari ikan cakalang Yang ukuran gede itu kan gak ada ya bun Ada sih tapi harganya mahal Nah kalau untuk minggu ini itu Ikan tongkol sama ikan cakalang itu lagi Murah-murahnya gitu ya di pasar Tadi aku beli ikan cakalang itu harganya 20 ribu Tapi ukuran gede Nah kalau begitu disini Untuk belanja mingguan aku udah selesai Udah aku tatain juga ya ke dalam kulkas Dan disini aku mau lanjut lagi nih Buat tatain minyak sama persabunan Nah kalau untuk sabun mandi Aku lupa beli ya bun Kalau yang satu itu sisa stok yang kemarin Jadi nanti kalau sabun mandi aku habis Baru nanti aku beli di warung aja Terus ini juga aku sempat beli jajanan juga Untuk anak aku ini yang harga 500an aja gitu Dan untuk kopinya ini yang aku beli semalam Aku beli gak yang satu renteng Aku beli 10 ribu aja Jadi 10 bungkus Ini untuk ikan cakalangnya itu dibakar ya Sama suami aku Tapi ini dibakarnya tanpa ditambahin garam Sama jinomota lagi Jadi cuma dioles minyak aja Karena untuk pagi ini aku mau masak Ikan cakalang itu yang disayur Sama nanti disuir Nah yang pertama disini aku mau Masak sayur dulu Jadi sambil nunggu ikannya itu Habis dibakar Disini aku mau persiapin dulu nih Untuk santannya Jadi tadi di pasar aku beli santan Bukan santan sih Kelapa Aku beli kelapa parut Harganya itu 5 ribu Dan disini aku pakai semua ya Biar si kuah sayur utadadanya itu Bener-bener kental gitu Oh ya bun kalian udah pernah masak sayur utadada gak? Kalau biasanya di tempat aku tuh Sayur utadada itu biasanya pakai ayam bakar Atau tidak pakai ikan bakar Atau ikan asap juga boleh Tapi disini aku pakai ikan bakar aja Aku pakai ikan cakalang Dan salah satu yang paling aku suka Dengan masakan yang ada di palu Ini tuh masakannya yang gak terlalu banyak rempah Tapi rasanya itu enak banget Ya contohnya seperti sayur utadada ini Disini aku bahan-bahannya cuma pakai bawang merah Terus aku cuma pakai tomat juga Jadi kalau untuk cabai aku skip Karena untuk sayurnya ini bakal dimakan anak aku juga Kalau seumpama teman-teman suka yang pedas Itu lebih enak lagi ya Lebih enak gitu kalau ditambahin cabai Jadi opsional aja Kalau teman-teman pengen masak sayur utadada juga Nah disini untuk bawang merahnya Aku pakai kalau gak salah 3 atau 4 siung Untuk bawangnya disini aku iris-iris aja gitu Dan untuk tomat disini aku pakai satu buah Yang ukuran agak besar Dan tomatnya juga aku potong-potong kecil Jadi kalau masak sayur utadada itu gak terlalu banyak bumbu ya Cuma pakai bawang merah sama tomat aja itu rasanya udah enak banget Pokoknya untuk garam ajinomotonya kita sesuaikan aja gitu Terus disini aku nyalain kompor Dan aku mau panasin juga nih untuk santan yang udah aku peras tadi Aku masukin untuk bawang merah serta tomat Dan aku tambahin juga sama kunyit bubuk Dan ini untuk ikannya udah mateng ya Udah selesai dibakar Jadi aku mau bagi dua nih sebelah untuk disayur Sebelah nanti bakal aku suir Nah disini untuk ikan yang aku masukin ke dalam sayur Itu ikan yang dekat kepala dan bagian lehernya gitu Karena kalau untuk ikan suir itu aku ambil semua yang daging yang tanpa tulang Karena masih panas banget Jadi aku pakai capitan sama gunting ya Buat motong-motongin ikannya Terus disini aku masukin aja nih untuk ikan yang udah aku potong-potong tadi Dan disini tinggal tunggu mendidih aja ya untuk sayurnya Oh iya untuk penyedap rasanya aku tambahin garam Aku tambahin ajinomoto juga Dan aku tambahin masako sedikit aja Oke untuk sayur utadadanya itu udah mateng Disini lanjut aku mau masak ikan suirnya Disini untuk bumbu-bumbunya aku cuma pakai cabai keriting Cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri, serta jahe Jadi untuk semua bumbunya itu aku blender halus Nah disini pas lagi numis untuk bumbunya Tadi aku pakai minyak yang sedikit aja Kalau untuk airnya itu udah menyusut baru aku tambahin minyak lagi Tadi sebelum masukin ikan aku tambahin garam ajinomoto sama gula ya Baru aku masukin untuk ikan yang udah aku suir-suir tadi Sebenarnya kalau ditambahin dengan daun kemangi itu lebih mantep lagi Sebenarnya aku punya ya pohon kemangi di depan rumah Tapi lagi males aja gitu ya buat ngambilnya Nah ini udah mateng untuk ikan Eh bukan ikan sih sayur utadadanya Maaf ya kalau aku dabingnya itu belepotan Dan kalian kurang mengerti dengan apa yang aku bilang Soalnya hari ini tuh aku langsung dabing 2 video Jadi harap dimaklumi aja Nah ini untuk ikan suirnya Ini tuh enak banget dimakan dengan nasi hangat Pokoknya sedap banget ya bun Dan kalian wajib rekok ya Untuk menu yang satu ini Sekian dulu Assalamualaikum